Halo guys, ketemu lagi dengan abonis ini Dan di kesempatan kali ini Kita kembali lagi di segmen Buka Buku yang aku buka hari ini adalah Buku yang sudah lama aku punya Buku itu adalah Indigo Karya Roy Kiyoshi Mungkin sebagian dari kalian ada yang udah Lupa atau mungkin udah Gak ngikutin dia Cuman dulu itu dia tuh Kopler banget ya kan Tau gak? Pas nonton karya-karya dia Di Antevee, Karma Dan beberapa tayangan dia Yang goib-goibs apapun itu Dulu menarik banget sih Aku juga nonton Ya terus semenjak dia Operasi plastik itu Aku udah gak gitu respek sih Ini orang kok Makin aneh gitu ya Ternyata sedikit apa Ngambai atau apa Gitu Cuman memang Apa ya Mungkin dia Dekernya sama ibunya sih ya Jadi mungkin kebawah Feminim Sedikit feminim gitu Oke jadi ketimbang Bahasa basi Kita langsung aja Ayo buka bukunya Seperti apa Langsung kita review Oke jadi disini Dulu aku pas beli buku ini tuh Pas open pre-order Jadi Itu Tahun yang lalu kayak Kalau gak salah Itu aku pesen Terus Katanya tuh ada bonus Foto dia Terus ada bonus Apa itu Pembatas buku Untuk boneka dia Terus ada ilustrasi Ilustrasiannya dia gitu Aku pikir itu Itu bonusnya tuh Ya terpisah gitu Ternyata semua Dijadikan satu dalam Satu buku ini Nah ini ilustrasi dia tuh Sudah disini Bukan dibisah Kayak poster gitu Dan membatas bukunya Ya kayak gini gitu Aku pikir Dapat foto atau apa Gitu kan Lebih keren Gitu Ya Itu ekspektasi apa gak sih Terus yuk langsung Kita baca aja Roy Kiyosi Adalah seorang indigo Yang lahir pada 24 Februari 1987 Kini Roy Sedang menjalani Dunia keartisannya Dengan menjadi Pembawa acara Di salah satu Program televisi Selain itu Roy juga seorang Pembaca pikiran Dan tarot Juga seorang Konsultan spiritual Buku indigo Adalah karya pertama Yang ia tulis Roy berhub Berhubu pertamanya ini Dapat memberi manfaat Dan menginspirasi Bagi Siapapun Yang membacanya Oke Nadi sempet aku Buka-buka kan Nah Isinya itu Ini ada gambar Karakter Hantu Ini Kebanyakan gambar-gambarnya Itu yang Dari acara karma Aku sempet Dilihat soalnya Aku ikutin Sempat ngikutin Terus Aku hafal Gambar-gambarnya Seperti hafal Ini kalau gak salah Ini kayak Hantu Apa ya Kayak Wikundul Atau apa gitu Serem banget sih Oke Kita lihat Dalamnya Seperti apa Disini ada gambar Oke Banyak ilustrasi ya Disini ada Banyak gambarnya Ada quotesnya juga Oke Jadi Karena aku Sempet baca Si Roy ini Waktu kecil tuh Atau bisa dibilang Sebelum dia lahir Misalnya Sebelum dia lahir tuh Ibunya udah kayak Punya kekuatan juga Waktu itu Jadi waktu di kandungan Ibunya juga pernah Kekuatannya si Roy gitu Bisa Keluar indra ke namanya Bisa melihat Penampakan-penampakan Yang ada di sekelilingnya gitu Tapi setelah Roy lahir Itu kekuatannya juga Hilang gitu Sebelum dia pindah ke Si Roy ini Sewaktu Roy kecil Selama dia kecil itu Banyak gangguan-gangguan Yang dia tuh Nggak sadar Kalau itu tuh Bukannya Maksudnya bukan manusia Tapi itu Makhluk dari dunia lain Seperti kayak Anak kecil Atau ada wanita-wanita Rambut panjang Seperti itu Nah Salah satu tanda yang Bikin dia kaget Adalah ketika Kakeknya meninggal Di dalam Dia cerita Kalau Dia sempat mimpi Kalau Kakeknya tuh Udah ada peti Ada Orang rame-rame Disitu Nah terus Dia Nanyain ke ibunya Cuman masih pada Belum percaya gitu Dan ternyata memang Seminggu kemudian Kayaknya Itu Kakeknya Berkeran-bertinggal Terus Mulai Semakin dia mulai dewasa Waktu dia sekolah Itu Itu juga Kayaknya Tempun-tentu Yang di sekolah dia Ada juga yang Mau nyelakain dia Terus Nah ini Ada anak-anak kecil Yang ada di rumahnya dia Ya gak sadar Ya itu kayak temen aja gitu Nganggu Perang tuanya Dikiranya Anaknya Aneh gitu Tapi Anak Awang Masih belum tau Kalau itu punya kekuatan Di luar manusia biasa Disitu Jadi Waktu dia Kecil yang Sering Di Apa Dibully gitu Terus Suatu ketika tuh Dia ketemu kayak Nenek Kakek nenek Luhurnya gitu Ketemu Sosok Kakek nenek ini adalah Sosok yang Kayak Sayang loh Sama dia Dimana Destruk Kakek nenek ini Makin semangat Bikin lebih Apa Bagia gitu Menjalannya Aktivitas Meskipun dia Jauh sama orang Yang Nyata Yang real Terkadang Terkadang Dari buku ini Dia Langsung udah tau Kalau mau Di Maraian Guru itu Udah tau Jadi kadang Dia jadi gak suka Untuk ke sekolah Dan kekuatannya dia Kalau gak salah Itu bisa Lihat Ke masa depan Atau ke masa lalu Gitu Dan itu kayak Apa itu namanya Kayak Lembaran-lembaran gitu Sliberan di kepala dia Aku pernah Nanya sama Ilustratornya Ini Buku ini Aku iseng saja ya Mas Yang gambar Bukunya Rakyosya Jawabannya Simpel sih Oh ini seru banget sih Kenapa kan Kontilana Oke Tebarkan karma Baik Atas perilaku Dan tindakan Anda Lalu perhatikan Bagaimana karma Burung itu Akan memudar Oke jadi Aku lanjutin ya Si Masnya ini bilang Wah Itu bukan Bukan Bukunya Roy Itu buku aku Nah mungkin ya Mungkin Disini dia Lebih banyak Apa Ngerjain semuanya Ketimbang Si Roynya sendiri Karena Ini tulisannya besar-besar ya Roy sendiri mungkin Dia masih Catatan tuh Dikit banget Tulisannya kurang banyak Jadi aku Sekitar 30 menit Kelar lah Ini baca semua Atau enggak Satu jam Sambil lihat Gambar-gambarnya Pernah juga Waktu dia Kuliah Kalau gak salah Kuliah di luar negeri Di Thailand Mungkin Lupa Udah lama Gak baca Soalnya Waktu di luar negeri Itu Itu Hantunya Sedikit bermedih Dengan hantu Yang di Indonesia Kalau Hantu di Indonesia Itu kan Keliatannya Apa Ganggunya itu Ya Cuma kelihatan Dan Wujudnya yang seram Tapi kalau hantu Di luar negeri Itu lebih Kayak Kinatang Ya Ini Ini salah satu Yang Di luar negeri Tempat Waktu dia Masih kuliah Terkadang Anda harus Menjauhkan Diri Dari Orang-orang Yang Anda Sayang Namun Perlahan Membuat Anda Terjatuh Karena Lebih baik Memiliki Musuh Yang terang Terangan Memenci Daripada Memiliki Teman Yang Perlahan Menang Belangkai Anda Nah Disini Ya Kayaknya Lebih nyaman Main sama Orang Makhluk Yang dari Gaet Ketimbang Yang Riau Manusia sih Nah Selama Dia hidup Di kehidupannya Dia tuh Dia ketemu Sama orang-orang Yang Topeng Gitu Yang Depannya Baik Yang diperanggannya Ternyata Buru Gitu Jadi Dia beragukannya Disitu Terus Di dalam Bukunya Ternyata Juga ada Q&A Kalau Diukur Dengan Satuan Persen Senyaman Apa Rai menikmati Hidup Menjadi Seorang Ngedigu Jawabannya 85 5% Di Gak Sentuh Kesentuh Pasti Ada Ya Karena Ngedigu Tuh Gak Selamanya Mereka Memberani Untuk Aku Pasti Mereka Juga Punya Rasa Bakut Yang Manusia Normal Gitu Di Saat Rai Berada Di Tidik Terendah Dalam Hidup Apa Yang Rai Lakukan Bagaimana Cara Rai Keluar Dari Posisi Tersebut Aku Akan Menjadi Terlebih Dah Berdoa Sebisa Mungkin Aku Akan Memberikan Banyak Waktu Untuk Beristahat Dan Tidur Setelah Semuanya Tenang Baru Aku Menyelesaikan Masalahnya Apa Yang Rai Ketahui Tentang Aura Dan Lelai Ginesis Pada Seorang Indigo Jawabannya Aura Itu Bisa Berubah Sesuai Mode Seseorang Oleh Karena Itu Orang Seseorang Tidak Bisa Dipastikan Karena Tekan Kondisi Orang Tersebut Sedangkan Tanya Ginesis Adalah Kemampuan Menggerakkan Barang Sebenarnya Orang Yang Bukan Indigo Juga Bisa Melakukan Ini Ya Cukup Menarik Si Untuk Disimpan Cuma Saya Tapi Sayangnya Cuma Kurang Banyak Aji Ini Kebatas Bukunya Lupa Namanya Terus Disini Ada yang Untuk Foto Untuk Dia Kecil Udah Aku juga Nggak Ngerti Kok Gila Aku Beli Ya Tapi Ya Waktu Itu Menarik Si Dia Ngobrolin Soal Gait Gitu Jadi Ya Mau Nggak Mau Aku Beli Penasaran Ini Dia Waktu Kecil Sama Bapaknya Mungkin Sekolah Ini Waktu Dini Waktu Kuliah Ini Waktu Bikosnya Dia Semua Duluat Untuk Belakangnya Api Kembali Api Tanah Kembali Ke tanah Asap Kembali Ke asap Dan No Kebali Di 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 Special Handwrap Drawing Rory Kyoshi Foto Exclusive Rory Kyoshi Dan Mi Standing Stella Oh Stella Ini Namanya Mi Harga Di Pulau Jawa 99 Oke Jadi Cukup Sekian Review Buku Idigo Roy Kyoshi Buku Ini Gak Gitu Menarik Tapi Juga Gak Gitu Buruk Jadi Gak Gitu Bosen Gitu Kita Baca Soalnya Langsung Kelar Atau Jam Langsung Abis Oke Jadi Segitu Video Kali Ini Jika Kalian Menyokainya Jangan Lupa Like Comment Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Bye